Assalamualaikum halo makhluk hidup semuanya dan lu balik lagi sama gua di channel Happy Gaming channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini lu lagi liatin gua main game One Punch Man The Strongest lagi temen-temen dan sekarang katanya kita kedatengan event baru ya gua juga belum ngecek banget sih eventnya tuh kayak mana kayak apa ini gua juga baru login pagi ini katanya event barunya apa sih yang yang tema-tema itu kan tema Imlek apa gimana sih oh tuh tuh tahun baru Imlek lu bisa lihat disitu ada titik merahnya gua juga akan klik aja disini kita baca aturannya dulu gua bentar ya gua baca aturan ya di sini ada satu dua tiga empat lima fitur yang bisa kita gunakan di event tahun baru Imlek kali ini cuy disini kita bahas dari yang paling kiri dulu tarian barongsai disini adalah challenge dan a challenge lapan barongsai arong challenge challenge barongsai oke challenge barongsai ini ada tokohoki tokohoki isinya uh anjir oh pake diamond ya tapi yang bawahnya lumayan loh ini ini kotak ini kan tuh kan kotak oran bener kotak oran sama buat ngelock apa namanya kartu buff itu bagus banget terus ada shardnya dari Atomic Samurai gua nggak tahu ini akan di reset diperbarui apa enggak kalau ini sampai akhir atomic atomic terus sih bagus sih buat kalian yang lagi ngeupgrade atau ngebuild Atomic Samurai tapi yang bawah ini kayaknya ada syaratnya gitu cuy kita coba tag dulu aja ya disini pakai energi ungu gua akan coba tagnya sonic aja deh soalnya ini pasifnya ribet ini ultimatenya payah jadi gua mending lawan sonicnya aja gua akan coba disini pakai oke begini begini aja kali ya coba dulu ya kita test drive dulu gua nggak tahu nih soalnya kayak apa musuhnya nih bawa tim oh sendiri sendiri mah gua bawa bisking kambing kalau tahu sendiri gua bawa bisking tadi asli gua bawa bisking kalau tahu gini wah buat lu yang bingung Atomic gua speednya kenapa jadi paling akhir itu karena memori saya tambah gua ngeupgrade kemarin baru upgrade speed yang terakhirnya kombat tiba-tiba langsung kombat gua joss semua anjir gua kaget loh oke oke satu dua tiga empat lima mantap ultimate lagi Cong oh tahu gini ininya kita ultimate juga sih eh kabuto mendingan basic sakitan basic kabuto setahu gua udah begini aja deh kita skip aja ya total kita dapat nih gua dapat berapa gua mau lihat dulu berapa juta nih total di make gua dapat berapa lama banget loh loading aja lama banget 61 juta 41 ribu gua nggak tahu itu gede nggak tahu nggak oh dapet apa nih kupon harapan 6 biji koin barong say oke oke gua udah akumulasi 61 juta berarti ini apa bonus di make pake aja bisa pake nggak nggak ada 0 jumlahnya ini apa 0 juga apa sih itu tuh sini tokonya kebuka nggak ya ya gimana cara buka hanya kocak kita nyerang ini ini terus bisa gitu clear semua clear semua partinya clear semua coba clear semua konsumsi 6 kali 6 kali clear clear 10 fuck apa ini co apa ini yah yah kocak anjir nggak bisa dipapain coy kembali 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 nggak bisa yah game rusak game rusak asli nggak bisa dipapain kocak coba 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 bisa di kembali nggak nggak bisa tuh gua udah pencet kembali nggak bisa cowok eh udah masuk ke gamenya lagi abis gua reload nih asli kocak banget event dan jangan kalian yang belum tahu jangan pencet clear semua bahaya banget nih gua nggak tahu kalau ini gua klik lagi apakah akumulasi eh di match gua akan bertambah ini kan 61 misal gua ajar lagi ya misal ya gua ajar lagi misal gua dapet 60 juta apakah jadi 120 juta apa tetep menjadi 61 juta gitu jadi kalau mau nambah di match harus monster atau challenge yang berbeda tadi kan ada tatsumaki dan juga silver fung ya kita coba lagi aja disini kalem ini 65 juta nih 65 juta oke nambah nambah di matchnya nambah jadi 65 akumulasinya oke berarti tetep dia di akumulasi jadi kalau lu ngelawan silver fung atau ngelawan tatsumaki itu terserah lu yang bisa aja tapi sih menurut gua paling eh ya dia sih karena dia cuman ngandelin ultimate dan juga single target kalau dia ini kan pasif rese banget kalau tatsumaki udah nggak usah lu tanya ya dia ultimate paling rese sih jadi menurut gua yang paling enak dihajar sih cuman sonic sih jadi nanti tokonya itu kebuka kalau akumulasi lu udah lebih dari 6 ini beda-beda cuy ini 860 juta ini satu oh ini sudah 1 miliar ini 1,7 miliar ini 2,2 miliar ini 2,8 miliar gua sih emang ngarepnya kotak orange doang sih sepaling sama inilah buat ngunci kalau enggak sama ini kalau nanti harganya murah karena ikan kita juga belum tahu nih harganya berapa kan takutnya pakai diamond kalau pakai ya kalau pakai diamond jangan mahal-mahal paling gua nanti gua sikat siap ini baru fitur satu fitur kedua ada selamat imlek apa kita klik kok nggak bisa rayakan akan dimulai pada tanggal 12 lah lah kocak bedah lu ngapain ngadain event kalau dipencet nanti tanggal 12 kocak mending nanti aja dihadirin tanggal 12 aneh badah ini game eventnya aneh sumpah ini kan tuh gua klik nanti terbuka pada tanggal 12 lu ngapain hadirin sekarang kocak kalau eventnya lu bisa klik atau bisa masuk tanggal 12 kocak kocak yang ketiga ada taks imlek lah ilah si kaidonya dibeli ya ini pasti beli sih feeling gua beli coba kita beli harganya berapa cara beli gimana ini cara beli gimana oh event anjir 219 ribu 220 juta untuk dapetin kostum kaido eh juta 220 ribu buat dapetin kostum seekor kaido gila biskingnya jadi kaido doang ah gila sih duit lagi duit lagi gila 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 kalau untuk yang freenya sih ya namanya juga free kita masih ukurin aja ya taksnya pun Oh itu masih ada error tuh kata-katanya itu masih sintak program belum belum jadi atau masih kebaca ini sih kayak kayak Royal Pass atau tongkat asis ya cuman ini versi event time eh tema imleknya doang terus hadiannya lu dapet kostum dari barongsai gitu dari si kaido bisking ya Allah duit lagi duit lagi yang keempat ada berkat berkatnya apa Oh ini gacanya oke oke gacanya ini apa nih pilih Wow ada kartu reset black ticket dan juga fragment ini sih gua pasti fragment ini milih dua ya oke sama black ticket gua pilih Oh jadi tuh Oh oke oke kedor prisenya tuh yang tadi kita pilih ini sama ini tapi kalau lu gacanya langsung dapet ini persentasinya pasti sulit pasti sangat kecil pasti paling banyak ini nih duit ini ya ini mah gaca-gaca kambing ya udah kebiasaan kalau lu nanti intinya udah abis biasanya baru kebuka satu yang stats kedua nanti buka lagi stats ketiga kalau yang intinya tuh biasanya udah abis aturannya sih biasanya kayak gitu sih ya biasa lah gaca-gaca biasa lalu yang terakhir ini ada challenge imlek kita klik Hah rayakan imlek akan dimulai pada dua ya Allah ini event apaan sih yang ini nggak bisa nanti tunggu tanggal 12 yang ini juga nggak bisa terus event ini diadain buat apaan ini gacanya gacha juga belum belum punya belum punya research atau bahan-bahan ya ini lu kudu beli tuh gua ambil dah dapat apaan juga gua gak tau kudu ngeluarin duit ini banyak ngebaknya eventnya rusak ini kali ini sumpah kecewa sih asli-asli dia ngadain lima fitur dua fitur masih dikunci satu fitur gaca satu fitur lu buat ngeluarin uang lu artinya pay to win satu fitur ngebak parah udah event apaan ini event nggak siap event yang kagak siap untuk dihadirkan tapi untuk tapi udah dihadirkan itu aneh banget sih kayaknya untuk mengisi aja ya dan kalau lu ingat juga event tuh kan emang nggak ada event yang menarik ya mungkin pihak developer kayak wah adain event apa nih udah adain aja sekarang secepatnya ya kayak gini lah hasilnya kan kecewa kan busuk sih menurut gua eventnya nggak bagus banget berbeda banget sama event-event sebelumnya dan ini menurut gua aneh aneh rusak apakah ini ah jangan aja gua gua nggak boleh berpikir negatif tapi asli kalau gua nilai gua kecewa sih dengan eventnya yang nggak banget nggak banget nggak banget nggak banget masih ada banyak bak ini event nggak siap sih menurut gua ini harusnya ada event nanti nih hadirnya nanti tanggal 12 aja gitu sekalian tapi kenapa tanggal hari ini ini gua nggak tahu tanggal berapa udah dihadirkan gitu nih lucu sih menurut gua ini tanggal 5 tanggal 5 tanggal 5 nih lucu gitu tanggal 5 udah dihadirkan sedangkan eventnya aja tanggal 12 tanggal 12 lu cuman bisa mainin satu fitur doang itu aneh banget sih menurut gua asli itu aneh banget event ini kayak event nggak siap tapi dipaksa buat langsung diluncurkan atau di launching biar game One Punch Man nggak terlihat membosankan mungkin karena nggak ada event lagi cuy lu bisa lihat aja kemarin masih event gacha limited doang tuh nggak ada event lagi tuh kan mungkin pihak developer mikir daripada nggak ada event lagi udah munculin aja dulu event tahun baru Imlek walaupun masih nggak siap nggak yang penting muncul aja yang penting ada event dah udah nggak tahu lagi lah gua pola pikiran tapi ya yaudah mau gimana lagi tinggal disyukurin aja dan kalau lu suka lu boleh like deh videonya kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike videonya gua nggak tahu mau bahas apalagi karena eventnya juga nggak bisa dibahas banyak bugnya masih belum bisa pada dibuka menurut gua eventnya rusak eventnya aneh eventnya nggak jelas ya lu bisa nilai sendiri eventnya bagaimana karena lu gua yakin juga pada main kan kalau lu suka lu boleh like kalau lu nggak suka lu boleh dislike dan jangan lupa buat di share juga nih ke temen-temen lu biar yang nonton video gua makin banyak lagi jadi gua pemilik happy gaming mau cabut dulu karena eventnya udah nggak ada yang bisa dibahas dan juga rusak juga gua mau cabut dan di akhir video gua ucapin bye bye temen-temen semua rusak rusak selamat menikmati